Hai Oke kali itu kita ngebahas nartaglia ataupun child ya seperti kita tahu itu child itu salah satu unit DPS Hydro ya di Genshin itu lainnya DPS juga salah satu good on field Hydro Applier menurut aku karena dia itu selain dia hard-in-fuse Hydro dia juga ada namanya segelit namanya Reptite slash dia ini juga spesialisasi untuk ngebersihin mob-mob yang banyak ataupun moncer-moncer yang banyak jadi kalau misalnya nanti kalian melawan musuh yang banyak Hai makai tertakut ataupun pakai child ini bakal gampang untuk ngebersihannya Oke kita langsung aja ke getnya Oke jadi kita pertama itu buat kita bakal ngebahas tentang telannya aja langsung aja itu ya jadi telan yang pertama kita kita bahas itu yaitu ada namanya itu elemental skill-nya yaitu fall legacy Raging tight nah fall legacy Raging tight itu apa jadi dia ini nanti itu ngubah stans nya si Tartaglia tadi ataupun si child tadi menjadi male stance dimana nanti pada saat kita male stance attack kita itu bakal di hard-infuse sama Hydro jadi kita bakal ngajalin di make Hydro ke musuh selain dia juga menjadikan si child ini menjadi unit Hydro Applier dia juga akan memberikan Riptide efek ataupun Riptide di buff ke musuh pada saat kita memukul musuh dengan elemental skill-nya jadi nanti musuh terkena di buff Riptide dengan catatan kita sudah aktifkan tadi pasifnya ini seperti itu Oke lanjut kita ke talent dan barisnya yaitu Havoc Obliteration yaitu nanti itu bakal ngasih DMG AOE besar-besaran tergantung stans nya kalau tadi kita tadi tuh range range nya nanti dia akan memberi akan mengakibatkan DMG AOE besar di depan si Tartaglia gitu depan Tartaglia dan juga kalau pada kita menggunakan burstnya itu pada saat range stance nanti kita bakal dapat Riptide energi sebesar 20 gitu Nah kalau nanti kita pakai pada saat stans nya meleh burstnya nanti itu bakal berada di sekitar Tartaglia berdiri gitu dengan DMG lebih besar tapi tidak ada Riptide energinya seperti itu ya Oke terus guna normal attack nya ini apa nah normal normal attack yang tadi itu dia cuma dia cuma menambah ataupun dia cuma nge-scaling DMG pada sekitar range stance yaitu range stance normal attack range stance yang pakai bow ataupun charge attack nya tapi selain itu dia juga menambah Riptide slash dan Riptide burst DMG nya seperti itu Riptide tadi itu apa tadi penjelasan pasif tadi yang pada saat kita memukul musuh pada setiap elemental skill nanti kita bakal ngasih di Riptide efek musuh nah Riptide itu kayak DMG Hydro away kecil ya dia bakal terus meletak gitu setiap 1,5 detik sekali seperti itu dan itu salah satu kelebihan Tartaglia kenapa dia salah satu unit yang baik ya untuk membersihkan mob-mob yang banyak seperti itu nah terus prioritas talent nya itu gimana cara nge-build nya nah terutama itu kita bakal menaikin elemental skill nya dan elemental burst nya kenapa karena kalau misalnya kita main di tim itu rotasinya nanti DPS Tartaglia itu bakal ada dari elemental skill nya karena kita tadi itu buff normal attack dari elemental skill nya itu dan juga elemental burst nya karena kenapa karena nanti kita bakal sering nge-spam elemental burst pada saat range attack karena dia tadi itu tadi nih dia nge-refund energy 20 B20 jadi nanti kita bakal sering nge-spam burst nya juga jadi yang dinaikin yang pertama itu elemental skill elemental burst kalau kalian pengen jadi main Tartaglia ataupun mainnya si child kan bisa naikin normal attack nya karena di normal attack tadi itu naikin DMG Riptide nya seperti itu oke tadi kita habis bahas talent sekarang kita bahas weapon nya nah weapon di Tartaglia itu lumayan banyak ya kalian bisa untuk bintang 4 nya bisa pakai rush yang bisa didapat dari gajah yang affordable buat f2p dimana itu dia nge-buff normal attack tapi ngurangi terseteknya ini tuh kayak overrated sebenarnya buat si Tartaglia tapi aku pakai ini karena nggak ada lagi dan aku juga dr3 gitu selain itu kalian bisa pakai senjata crafting data crafting itu ada namanya amayumi amayumi itu nge-buff normal sama terseteknya itu yang mana itu sinergi sama Tartaglia ya atau kalau misalnya kalian suka main main quick M kalian bisa pakai protetip crescent dimana itu dia kalau misalnya pasifnya itu di klien itu dapat buff pada saat tersetek lain tuh kena weak pointnya musuh kayak gitu lain itu kalian juga bisa pakai win bintang 4 bisa pakai stringless dimana stringless itu seperti kita tahu dia pasifnya itu nge-buff elemental bersama elemental skillnya di Tartaglia selain itu dia juga ngasih subset elemental mastery yang lumayan ngebantu output di make kalau misalnya kita itu mainnya vaporize seperti itu dan biasanya rotasinya juga nanti kita gunakan bars itu sambil nge-vapores jadi sitel tadi itu nge-vapores pada saat menggunakan bars nah seperti yang kalian tahu itu elemental skill yang di bahagian itu bukan normal attack nya tapi hit AOE pertama pada saat kita mengaktifkan elemental skill kita jadi buat yang belum tahu pada saat kita ngaktifkan elemental skill nanti city child ini bakal mengakibatkan hydro di make away away hydro di make yang kecil di sekitar area dia berdiri dan juga nge-apply hydro oke bintang bintang-empat yang lain yang paling bagus juga menurut aku bintang 4 the best menurut aku itu ada very decent hand yaitu senyata PP yang gimana itu nanti ada selain yang memberikan second statnya create rate ya juga pasifnya itu ya kayak ada CC kecil untuk ngumpulin musuh yang dimana itu ya bakal sinergi buat si Tartaglia ataupun ataupun celginya dan itu kan juga bisa menggunakan black live ya karena black live juga subsatnya itu ada create damage dan ada juga pasifnya itu apabila kita membunuh musuh kita bakal dapat bug attack persen seperti itu nah untuk bintang limanya kita bisa pakai apa bintang limanya itu kalian bisa pakai Skyward Harp dimana Skyward Harp itu base attack nya lumayan tinggi dimana beset ataupun second statnya itu adalah create rate dan juga pasifnya itu memberikan create damage dan juga bakal ngeprog AOE damage sesekali lain itu kan juga bisa pakai Tendering pulse dimana Tendering pulse itu base attack nya itu tinggi dimana second statnya itu memberikan unfit impact yang cukup besar dan juga pasifnya itu memberikan petek-petek persen dimana itu ya sinergi juga buat Tartaglia dimana itu di ngebuff burst dan ngebuff normal sama statnya secara langsung dan yang paling bagus untuk Tartaglia menurut aku itu adalah senjata signaturnya sudah otomatis yaitu polarbo dimana polarbo itu bakal ngebuff seluruh kitnya Tartaglia mulai dari elemental skill dan elemental burst nya nah lanjut kita bahas konstelasi kita bahas konstelasi jadi ke sebenarnya Tartaglia ini termasuk char yang F2P friendly kenapa char yang F2P friendly mungkin kalian banyak mendengar orang Tartaglia harus mencar C1 sebenarnya enggak karena rotasi Tartaglia itu kalau kalian tahu itu sebenarnya rotasi Tartaglia itu itu pendek nanti aku kasih tauan gimana rotasinya jadi kalian mungkin enggak kalau perlu dia C1 channel dia ada cukup tapi kita bahas aja ya satu-satu ya barang kalian tahu nah DJ satu ini itu ide itu ngurangi cooldown elemental skillnya sebanyak 20% ya ini paling cuma ngaruh nanti dia kalian bisa lebih lama aja 1-2 detik di elemental skillnya jadi enggak terlalu besar pengaruhnya ke DPS team kalian yang kedua ya dia itu ngasih energi energi refund ya seperti itu ya yang ketiga nih yang ini bagus sih karena karena dia tadi itu apa namanya nge-upgrade level skill kalian sebanyak tiga gitu jadi elemental skill kalian tadi tuh dinaikkan tiga level jadi otomatis normal sama char stack kalian pada saat male essence bakal naik ya seperti itu yang keempat dia ini banyak ini sih banyak orang enggak naikin ini kenapa nanti dia kayak pasif itu ngeluarin dan Riptide dan masalah itu nanti kayak ngeganggu reaksi jadi pada saat kita nggak ingin ada hydro dia nanti bakal nge-apply hydro seperti itu jadi terkadang dia mengganggu reaksi elemen seperti itu makanya banyak orang enggak ngambil ini ya ini seperti biasa dia naikkan level burst nya dan ini yang ke-6 yang ke-6 ini cuma ngereset cooldown dari elemental skillnya nah ini itu enggak pengaruh besar ya kalau karena agensin itu seperti kita tahu itu eh sinerginya sama rotasi tim dan sebenarnya sedangkan c6 ini itu cuma ngebuat gameplaynya berubah jadi game pertanyaannya itu bakal terus-terusan default nge-spam elemental skillnya gitu nge-spam apa nge-spam melee stance nya seperti itu jadi nggak terlalu penting jadi seperti kita lihat di sini yang naikin DPS nya cuma c3 sama c5 nya bahkan c4 nya juga itu berpotensi jadi mengacaukan DPS overall tim karena bisa mengacaukan reaksi jadi overall Tartaglia itu ya ramai F2P dari kita lihat konsulasinya lanjut artifact oke untuk artifact kita nge-spam lama-lama udah otomatis ya the best artifact buat Tartaglia sudah pasti 4 hod dimana itu dua pisenya itu naikkan header master d-make bonus sebanyak 15% dan for pecesnya ketika kita ke dalam elemental skill dia nge-buff normal sama car stack kita sebanyak 30% mungkin keren tinggal dia cuma 15 tetik tapi seperti kulang tadi tuh rotasi Tartaglia itu enggak lama dia sering ganti-ganti sering rotasi karena tadi tuh untuk mencegah cooldown elemen tersekerja tadi itu tidak terlalu lama nantuk statusnya sendiri kalian mungkin ingin create rate create d-make lalu take percent nah energi Richard sama elemental mastery itu tergantung keadaan tapi tergantung apa kalian punya elemental mastery bagus untuk misalnya kan nge-vaporize burst nya tapi pada saat dia jadi on-field hydro player yang enggak terlalu terpakai seperti itu jadi usah dipaksa untuk saat keempatnya itu bebas energi Richard ataupun energi ataupun elemental mastery tergantung keadaan kalian yang otomatis dia kalian pasti butuh create rate kenapa dia butuh create rate karena yang aku bilang tadi itu pasifnya tadi kalian butuh create rate yang lumayan tinggi biar rifted nya tadi tuh sering ke proc karena salah satu mana bilang ya karena kripted itu kalau misalnya sering ke proc ya bakalan jadi kayak mini burst seperti itu mini burst karena dia ngasih AOE AOE damage juga lain kalau misalnya kalian tadi enggak punya empat HOD jangan khawatir kalian bisa pakai dua HOD sama kalian combo sama dua nobles kenapa karena seperti yang tadi tuh sumber utama IPS nya kardaglia tadi itu yaitu burst nya tadi karena kita pasti kalau kalian rotasi nanti bakal sering nge-spam burst yang range dimana kalau tadi burst rangenya tadi itu dia bakal nge-reven noble energy jadi bakal cepat penuhnya seperti itu jadi orang banyak juga yang pakai dua HOD dua nobles atau biar dia lebih stabil ke semua kitnya ada juga yang memakai dua HOD dua gladi atau dua HOD dua sime dimana dua gladi itu dua sime itu ngasih attack 18% oke ya ataupun dua peaches lain yang ngasih attack 18% nanti kita kedepannya pasti bakal ada lagi yang lain baru disini juga aku pengen catatan ya untuk yang 4 sime karena baik ada orang yang tergirur dengan efek 4 sime dimana seperti kita tahu efek 4 simen itu dia itu kalau kita pakai elemental skill dia bakal ngebuff normal samatar stack yaitu sebesar 50% tapi kita kurangan tapi kita hilang dengan base energi nah ini tuh sebenarnya itu kayak trap buat hordaglia kenapa jadi aku enggak terlalu bahas menetel aku cuma ngasih tahu aja karena itu bisa ngacaukan rotasi dia karena seperti kota tadi tuh kalau rotasi tersebut itu bukan dia terus-terusan nge-hit di field karena dia itu bukan hyper carry ataupun hyper GPS dia itu sering ngantar rotasi dia itu di felt itu pendek dan dia sering menggunakan burst jadi hilangan energi ini tuh ya bakal lumayan berdampak ke rotasi dia seperti itu oke sekarang kita masuk ke tim ya ke komposisi tim nah biasanya itu komposisi tim startaglia ini itu ya biasanya Pak dipaduin sama Xiangling ataupun sama Bennett karena selain Bennett itu ngebuff attack Bennett juga jadi sebagai baterai nya Xiangling dan Xiangling itu bakal menjadi yang nge-viporesnya momon tadi tersebut nah dan satu lagi ini biasanya bebas itu biasa diisi sama karakter karakter Nemo karena karakter Nemo itu bisa pakai empat kiri jadi itu orang biasa masang itu di kazuha karena dia bisa nge-swill dan juga bisa nge-pull musuh juga nge-pull musuh karakter taglia ini tadi tuh value-nya bakal naik kalau musuhnya itu di group jadi satu tempat gitu dan juga dia bakal nge-buff di make nya Xiangling dari pasifnya seperti itu bisa dan juga bisa nge-buff startaglia juga karena karena dia bisa nge-swill seperti itu dan juga orang bisa orang juga sering bawa juga sucross dimana sucross ini tuh value-nya naik karena dia bisa selain dia nge-swill dan dia juga ngasih elemental mastery ke teman-temannya dari pasifnya dia juga bisa pakai TTDS dimana TTDS nya nanti itu bisa memberikan buff ke Xiangling jadi sebelum Xiangling burst kita nge-swill kalau pakai sucross dulu selain tadi itu tartaglia juga sering dipakai di tim elektrocharts seperti ini dimana tuh timnya itu biasa dipakai tartaglia bedo facial satu lagi itu bebas biasanya healer ya biasanya healer bisa orang kadang pakai Bennett atau shoulder di Zhongli karena Zhongli apa namanya Zhongli tadi tuh bisa ngasih shield dan bisa ngasih ngurangin ngurangin elemental resist musuh bisa ataupun ada juga orang yang kadang itu nge-make visual ini diganti sama si Reden ya memang nanti kalian tahu kan sinergi Reden sama bedo itu enggak apa namanya enggak sejalan tapi nanti rotasinya berubah jadi nanti itu pada saat si bedo nya pernah si bedo nya bedo nya gunakan elemental burst nanti tartaglia nya itu bakal ngeproc burst bedo sambil hit pakai elemental elemental skill nya dan Reden itu menjadi apa namanya menjadi baterainya baterainya satu timnya cuma dia guna dia sih cuma itu doang sih dan nanti pada saat element ada saat si child nya tadi itu off field kita ganti ke shogun dia nanti pakai burst ya ini kurang relevan sih jadi masih orang masih tergantung ya kalau misalnya dia enggak official orang nanti bisa pakai shogun ataupun misalnya dan sebagainya seperti itu nanti dulu klien itu tartaglia juga bisa digunakan di tim freeze ya tim freeze itu orang biasa pakai Tartaglia ditemenin sama Rosaria ataupun sama Ayaka kayak gitu jadi nanti Rosaria ataupun Ayaka manain Ayaka aku nah gitu jadi nanti itu pada saat si Ayaka yang udah ngeluarin burst nanti si Tartaglia nya bakal ngemukul-mukul bakal ngepul bakal ngeapply hydro Oke jadi aku ini bakal ngasih tunjuk gimana cara main Tartaglia di tim yang paling gampangnya yaitu tim paling gampang dan itu maka mengakibatkan banyak DMG itu yaitu Tartaglia nasional aku bakal ngasih tunjuk caranya untuk catatan Soekros aku itu Soekros aku itu masih belum kebual dengan baik ya elemental masternya masih segini ya Soekros tapi yang penting Soekros aku itu ini dia pakai empat viruidisan aja supaya dia ada apa namanya ngurangi elemental resist dan value-nya aku cuma pakai dia itu selain dia nge-swill dia juga dapat TTDS dia pakai TTDS buat Xiangling Oke jadi disini itu kita bakal coba ngelawan geoffice up ya jadi untuk memulai rotasinya itu kita aktifkan dulu elemental skillnya baru kita ganti Bennett burst masih ada hydro player guba kita keluarin baru kita swill pakai Soekros baru baru kita ganti ke Xiangling baru kita pakai burstnya si Tartaglia baru kita pukul-pukul Tartaglia pakai elemental skillnya seperti itu nah tadi itu kenapa rotasinya seperti itu karena tadi kita memakai TTDS di cross dan juga seperti kita tahu guba itu starting push sama pyro jadi kalau misalnya soekros pandai ke-1 dia bisa nge-swill dua elemen jadi tadi musuhnya tadi itu ada hydro di ada hydro di badannya dan tiga obat tadi tuh saldo infus pyro jadi kita mencari kita itu nge-swill apa namanya nge-swill hydro dan nge-swill pyro secara bersamaan seperti itu lalu kita habis kita nge-swill tadi kita ganti ke Xiangling kita ganti ke Xiangling jadi itu Xiangling juga dapat buff TTDS seperti itu nah kalau misalnya tadi tuh rotasinya selesai baru kita bakal ganti seperti biasa Bennett Xiangling untuk nyari energi seperti itu Bennett Xiangling untuk nyari energi nanti kalau misalnya nanti energinya penuh ya bakal balik setelah lagi rotasi tadi aktifkan elemental skill lem burst Bennett dan di Xiangling lempar goba sucross will baru Tartaglia eh baru Xiangling ngeluarin burst baru Tartaglia lagi gunain burst sudah seperti itu baru aja bukul-bukul pake elemental skillnya gitu aja range and repeat range and repeat setelah seperti itu Oke buat tadi ke apa Oke buat cara pake normal sama steknya jadi kalau misalnya kalian itu tadi enggak pakai ras dan itu pasti ataupun klien itu biasanya itu bakal ngulain 12 charge attack 12 charge attack 12 charge attack 12 charge attack coba keleng spam 3 kali rotasi tapi kalau misalnya ada kalian tadi tuh pakai bow yang ras klien tuh pasti bakal pengen nge-spam normal attack karena tadi tuh charge attack nya itu bakal dinner 10% dan bakal normal attack itu bakal dibuff sebanyak 80% di back jadi kalau misalkan pakai ras rotasinya itu bakal jadi 12345 baru charge attack baru 12345 charge attack dah kayak gitu seperti itu ya Oke semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang nge-build charge ataupun Tartaglia ataupun kalian yang baru pengen menjadi Tartaglia atau Tartaglia Oke dan jangan lupa like-nya dan jangan lupa sub or follow jangan lupa kalian nonton video ini dimana di beli-beli ataupun di YouTube dan jika kalian ada pertanyaan silahkan komen aja dibawa nanti aku bakal bahas dan kalau misalkan pengen tanya-tanya lebih lanjutkan bisa masuk ke discord aku linknya ada di deskripsi ataupun kalian bisa tanya-tanya juga pada setaku live aku bisa kalian follow aku aku live di tweets.tv slash rindegard dan youtube.com slash rindegard Oke see you next time bye-bye selamat menikmati